Guys, si mas-mas ini dapat harta karun petunjuk dari mimpinya Jadi di awal sebuah cerita Di suatu hari, mas ini tiba-tiba bangun dari tidurnya karena bermimpi Kalau ada tong emas yang masuk ke dalam pohon Terus si masnya bangun dari kasur langsung gas dong Padahal di tengah perjalanan ada orang yang lagi hajatan Pas lagi enak-enaknya berbincang Terus mereka lihat ke depan kalau ada traktor melaju kencang Auto semua orang jadi kabur Hajatan pun tergusur dong Terus di depannya ada lubang Banyak traktor jadi kecengklang Si masnya ini terbang melayang sampai jatuh ke tengah jalan Si masnya ini langsung bangun lalu tiba-tiba jadi raksasa Lalu lari kencang sampai orang-orang yang lagi makan Pada terkejut guys karena melihat ada sepatu raksasa melayang Sehingga akan membuat mereka jadinya tertimbun tanah Singkat waktu si masnya pun sampai di depan pohon Dan berubah mengecil lagi Gak cukup kita lanjut Next part 2 Lanjut di part 2 Akhirnya si mas sampai di depan pohon Terus si masnya berubah menjadi kecil lagi Dan tangannya tiba-tiba seperti magnet Sebab memunculkan palutor ini guys Bahkan juga ditembakkanlah petir ke pohon tadi Sehingga membuat pohon ini terbuka Lalu keluarlah harta jin tadi Yaitu sebuah tong mas yang sudah di hadapannya Si masnya pun benar bahagia sampai kelakapan tuh Lalu pintu mana saja kemudian muncul om jin ikutan datang Sambil tertawa si masnya yang takut langsung kabur Dan kali ini om jin bersembunyi melihat si masnya yang lagi lari Sehingga om jin yang punya ide bagus Lalu mempersilahkan pan pasar ini untuk masuk Banya lalu menggelinding melewati si mas tadi Tapi banya malah mengenai dia Sehingga jadi salah sasaran orang yang lagi daga Si masnya lanjut kabur Om jin yang tahu kalau masnya masih selamat Gak cukup kita lanjut next Part 3 Part 3 Om jin lanjut mengajar Eh si mas malah ketemu setan Terus dia pun perlahan mundur Lalu kabur Ternyata ada om jin di belakang Si mas pun kemudian memutuskan kembali ke setan Setannya didorong menuju ke arah om jin tadi Dan sekarang setan berhadapan dengan om jin Sambil menakut-nakutin om jin Tapi om jin ini langsung marah Auto si setan langsung kena tinjuannya Sehingga si setannya guys Jadi terpental sampai menuju bulan Lalu si mas yang lagi asik melihatin setan terpental Ternyata om jin sudah ada di belakang Terus melanjutkan kaburnya Tak lupa bawa tong emasnya Kali ini si masnya kabur sambil naik motor guys Sedangkan si om jin Dia melapar sembunyi di balik pohon Om jin pun sampai berinisiatif Pegang tambang biar motor si masnya masuk ke lubang Kemudian dia jadi terpental Gak cukup lanjut part 4 Lanjut part 4 Si masnya jadi terpental sampai nabrak pohon pisang Terus pohon pisangnya jatuh Karena om jin Hingga jadi sampai jipirit Dan semburan jipirit itu Kena paskom berisi air guys Paskomnya jadi gelimpang Sampai orang yang meninggal ini jadi tersadar Om jin lempar pisang tadi ke arah si emasnya Si emasnya jadi tergusur sampai berlumpur-lumpur Dan si mas pun kabur lagi ke pohon besar ini Kemudian si mas keluar dengan membawa sebuah perangkap Perangkap itu pun dilempar Lalu om jin masuk ke dalam perangkap Dan talinya dilempar ke kayu Sampai om jin jadi ketakutan Sebab om jin jadi tergantung di atas kayak gini Tali itu diikat kencang ke tiang Lalu si emasnya lanjutin buka tong emas Eh pas dibuka ternyata isinya kodok emas Si mas kaget dan kecewa dong Karena ternyata isinya bukan harta Aduh